What up guys, balik lagi di Infection Nah, jadi kemarin harusnya Infection Cuma karena kemarin gue lagi lumayan padat Jadi gak keburu Ganti hari selesai Masih lumayan senggang-senggang lah ya Belum ada kayak turnamen yang padat banget Paling kemarin aja ada ISF Ada juga ISL juga Tapi itu masih babak qualifier doang Dan oke kalau gitu kita langsung masuk aja ke Infection Let's go Top up sekali kedip langsung masuk Hanya di MPShop dong Mumpung kemarin BA kita yang sangat cantik ini baru ulang tahun Jadi gue putusin untuk kasih kalian list count 20% Dengan menggunakan kode voucher MPSZ Jadi jangan lupa buat kayak yang mau beli skin Ngumpul lagi banyak banget event recharge, JJK, dan semua lainnya Itu jangan lupa pake kode promo MPSZ ini Biar dapet potongan 20% Tunggu apa lagi? Langsung aja klik linknya ada di pin komen di bawah buat top up Thank you Oke ini video pertama Valdo Oh iya sama apa nih? Tama kalian nih ya buat player-player Apa? Buat player-player public Gue ada tips buat kalian Yang mau beli immortal Oke Itu kalau kalian udah ada duit beli immortal Contoh kayak tadi nih Ini lo rekomen Nah itu jangan langsung lo beli guys Jadi pas lo udah pengen Jadi buat ngebait musuhnya gitu loh guys Bener sih Jadi lo dikira itu lo gak punya imo Padahal lo udah siapin tinggal beli doang Kayak gitu Cuma itu kalau udah emang kompi banget ya Jadi kalian bisa lihat di beberapa turnamen MPL Mahal coach Ada yang player di kroyok Misalnya kayak di geng nih Tiga orang Dia gak punya imo Tiba-tiba dia punya imo ya kan Nah itu udah disimpan sebenernya guys Sama dia guys Nah bener-bener Betul sekali teman-teman Simpen nanti dipencetnya pas lagi Pas lagi udah dia mau mati Jadi buat ngebait gitu loh Nah itu udah tau kan Yaudah itu bukan ilmu penting berarti Iya tapi ya Kalau bisa kalian lihat dari turnamen juga Antara kayak gini juga bisa Atau enggak ya Orang-orang gak ada yang bikin imo sih Kalau pro player yang udah expert ya Ya mereka tinggal Kalau udah mau mati ya Tinggal jual item Item damage salah satunya dijual Beli imo Mereka tidak slow hand Seperti anda ya Epic abadi ya Yang item pertama kalian adalah imo Biar lu gak mati gitu kan Beda ya Jangan disamain pro player dan kita-kita ya Lu-lu masih kalau gitu Gue mah beda dong Oke Bidih RC7 Sat Kenapa nih dia Oh gimana sama Sans Oke Dua lawan tiga Dua lawan tiga Oh gak hati Bisa-bisa nya Ini gede orang cok Badan terorisnya gede banget Sat Flicker Idi Kena on play satu Sat Pusen Sat Idi 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 Tas Bada Ini dia ya My student Gila Kalian tanya guys Sans siapa idol Kagura lu Sans Udah pasti jawabnya dia Lemon kayaknya Oke Oke Dino Ini gua Belum puter videonya Tapi gua udah tau ya Kayaknya videonya yang mana ya Gua udah Udah liat Muncul Waktu gua lagi iseng Buat tiktok ya Kita nonton guys Sabur substantially Sabar sabur sabar Sabar lebih sabar Sabar lebih sabar 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 ya sabar Aduh Aik amu Dino Kumahan sih Sabar 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 Lu yang sabar No Astaga Tapi Dino nih Kayaknya emang apa ya No hate ya No hate Tapi emang tipikalnya tuh Orangnya emang Lumayan Menggebu gebu gitu loh Mungkin dia santai Gak santai juga sih sebenernya Mungkin dia tuh emang tipikalnya tuh kayak berapi-api gitu ya Gak bisa kayak Sabar Santai gitu tuh gak bisa Kayak emang orang itu apa ya Yang bergebu-gebu-gebu lah Sabar, sabar, sabar Sabar, lebih sabar, lebih sabar Cukup sabar, sabar, sabar Ya sabar, ya sabar No, no Sebenernya ya kalau untuk dia sendiri Terserah ya dia mau ngapain cuma Masalahnya emang yang kayak gini tuh lumayan Pasti mempengaruhi tim sih Gue juga kalau misalnya setim Rino kayak gini sih Gue lumayan ke trigger ya Kalau misalnya kita emang lagi intense banget Gak bisa fokus guys masalahnya Dan dia ini hard carry ya Dia marksman-nya kan Harusnya mungkin bisa lebih dikontrol aja sih Oke Capek gak sih Oke Oh iya karena mereka Ya juga sih Gak salah juga kalau itu ya Banyak banget a match Banyak banget kompetisi yang mereka ikutin ya Betul betul Audi Nanya dong Apa resep ngalahin Ifos Holy Berturut-turut dua kali Gak kasih kemenangan sama sekali Buat Ifos Holy Iya loh Ifos udah kecapean sih itu Semoga abis match ini dia Lepas main Mobile Legends dulu lah Jangan main duluan Jangan main duluan Buat siap-siap nanti MSC Bener banget Iya loh Tapi bisa juga Ngaruh kayak gitu ya Cuman kalian setuju gak sih Kalau kalian dibilang meta GH Kalian kalau GH tuh kuat banget katanya Nah itu tuh Gak apa-apa Meta GH asal jangan kalah mati mpalkon Anjir Anjir Si Audi TZ Audi TZ Kampret Ini apa namanya Kemarin tuh yang kalah lawan tim balkon Ara-Arki kan Kalian temukan Kalo kalah tuh Lawannya tim Indo Atau PH aja deh Oke Kelas Audi Anjir Tapi gue suka sih Walaupun dia gak lolos playoff Kena hujat sana sini Kena serang parah Ya kan Yang penting dia tetep Mempertahankan karakternya guys Stay in character Gitu loh Dengan Ya dia tetep Yaudah gue emang mau nge-taunting Yaudah taunting terus aja Karena kalo dia tiba-tiba jadi diem Orang malah hilang respect ya Orang kayak Ah takut lu apa lu Tapi dia tetep konsisten karena Audi Semangat terus bro Elbahazaya Elbahazaya Farol dan RRQ Waduh Episode farewell di RRQ berlanjut Kali ini giliran Zaya Alias El Antilemon Yang di farewell Kayaknya Zaya El Antilemon Bang Kemang si kumis ini emangnya Zaya ini di farewell Gara-gara Gak ngajak tosan lemon sih Oke Zaya ini ngelatih Udah 2 season di RRQ Tapi ya Dibawa kepelatihan Zaya Sebenernya Performa RRQ Gak bagus-bagus amat ya Hmm Walaupun sebenarnya Season ini Harusnya Bro Zaya ini Hanya jadi analis Oke Tapi perkara Elan Ninja Bro harus meng-cover Posisi pelatih utama ya Dan ya Performa RRQ Juga tetap tidak membaik ya Tapi gue yakin Kingdom seneng sih Dengar kabar farewell Zaya ini ya Karena terutama selama season ini Zaya ini menjadi Kambing hitam Kingdom ya Atas performa buruk RRQ Terutama karena Zaya ini dituduh Tidak mau memainkan lemon ya Padahal mau coach RRQ Daki sekalipun Gue yakin lemon tetap Gak bakal dimainin sih Mesin tua ngapain dipaksa Bos Waduh Waduh Kalau menurut gue Ya gue setuju-setuju Atau sih Yang keputusan RRQ Buat farewell Zaya Hmm Karena kalau memang RRQ Mau rombak total Yang memang harus Bener-bener mulai dari nol lagi ya Termasuk urusan pelatih ya Tapi sekarang gue jadi penasaran ya Kira-kira siapakah Coach baru RRQ ya Apakah coach Daki Yang lagi nyari tim baru Atau Kak Bejon Yang baru comeback Atau Kak Casius Yang mirip Zaya Good luck Coach Zaya Buat perjalanan karir berikutnya Semoga tetap sukses Lalu buat tim RRQ Semoga segera dapat Coach baru Yang tepat ya Hmm Dulu kata Pak Ape Tim lain beli bumbunya Kita beli resepnya Bono Resep Filipin udah dicoba Betul sekali Resep Myanmar juga udah dicoba Bener Selain gue berikutnya Pake resep lokal aja lah Biar sesuai sama timnya Yang stack lokal Episode Anjir Aduh emang bangkumis Tapi ya Gimana ya Emang Gak sesimpel itu Bener sih Kayak lo beli player luar Coach luar PH Myanmar Sesimpel kayak tiba-tiba Tim lo jadi kayak kuat Kayak yang mereka latih Gitu kan Emang proses Beda-beda Dan juga Ya cocok-cocokan juga lah ya Kita lihat aja Nanti gue penasaran juga sih Jujur RRQ Untuk coachnya nanti Bakal siapa ya Coach baru Atau Justru kayak Ya Lagu lama lagi ya Oke Yumika Eh dikasih lo bang nih Ini Emang boleh sih mahal itu Eh dikasih Anjir Lo ngapain Ling Goblo Aduh Ini bukan salah chipnya sih Salah Lingnya ya Asal masuk Lobang lah Itu loh bro Emang kita tuh Kalau mau masuk Lobang Harus lihat-lihat dulu Lobangnya Lobang mana ya Yang Ya gitu loh Enggak Kena karita mati bro Buset Apa nih Aduh Ini kayaknya ada Gue atau gak temen gue nih Kamu pulang aja sekarang Gidalah Saya udah banyak liat player kayak kamu Percuma skill kamu bagus Kalau edit kamu jelek juga Kamu pulang aja sekarang Gidalah Anjir Si bro Galak banget si bro Padahal si bro gak tau Dia berhari-hari Mau nembus imortalannya Gak bisa-bisa si bro Anjir Banyak bacot gitu bro Kita lihat komennya Padahal gacor Anjir si Mochi Jir gue suka banget Tapi dikirkan aja udah personal Anjir Eh gak ada ya Gak ada personal-personalan ya guys Weh Kalian disembarangan banget loh Dari acara itu ada gak ya Sekarang jadi pro player MPL Kalau pro player MPL Gak ada sih Cuma kalau coach itu ada Itu ya Sender Lucas itu ya Yang jadi coachnya Aura Kalau gak salah Iya ya coachnya Aura ya Sender Lucas itu ya Itu Anak didik gue gitu loh Anak didik gue Terus jadi coach Liquid Aura Langsung pulang hari pertama Di playoff Ya itu ya Tau kan coachnya siapa kan Bro ini adalah sang emperor Yang sangat berkarisma Hehehe Si bro ini Banyak bacot ya Dia gak mungkin Memuji gue Kalian-kalian tuh tau lah Gue gak akan mungkin Muji gue dengan Sepolos itu Minimal tuh pasti Abis puji Minta skin Anjir Apakah MLBB Akan kolaborasi Dengan Doraemon Jika bener Makan hero chip Akan mendapatkan skin Doraemon Pasif Makan Dora Yaki Oh iya Portal di tanah Berubah jadi lingkaran penembus dinding Oh iya Anjir Eh Ini FYI Gue tuh dulu Bener-bener ngikutin Doraemon banget guys Doraemon Nonton di TV Kalau Youtube Belum lah ya Baca Gue lebih kebaca komiknya sih Kalau nonton tuh jarang Soalnya Minggu doang kan Doraemon tuh Atau enggak ya Pas gue lagi sekolah Mulainya gitu loh Jadi baca komik itu Banyak banget Gue Doraemon Doraemon The Movie Terus ada DoraBase juga Kalau kalian tau ya DoraBase tuh Ya Masih kayak Keluarga-keluarga Doraemon Tapi Dia tuh main baseball Itu Salah satu yang paling seru banget ya DoraBase ya Skill 2 Terbang Pakai baling-baling bambu Cakep Pintu kemana saja Ini udah ketemak banget ya Ketemak banget Anjir Portalnya pintu kemana saja Oke Itu tadi semua Iya sih Doraemon menurut gue Kalau misalnya sampai collab Sama Mobile Legends Ini bukan lagi cocok Ini udah sangat-sangat Apa ya Masuk banget lah Gak ada sedikitpun yang aneh Dari skillnya Dan Doraemonnya gitu ya Apa nih Upcoming Lord Update Oh ini ya Yang kemarin dibilang ya Anjir Gue gak ngerti ya Ini gue gak ngerti sih Apa Banyak yang bilang sih Katanya Di game sebelah juga Lordnya 3 ya Cuma gue belum Main Gak main juga sama sekali Jadi ya Gue gak tau nih Apakah karena itu Atau apa Untuk Lordnya 3 biji ini Cuma Gak tau ya Apakah akan menjadi lebih seru Atau justru jadi Aneh Untuk 3 Lord ini Cuma Logikanya Kalau misalnya emang dia Ngeluarin 3 Lord ini Nih 3 Lord ini Logikanya sih gak mungkin Lordnya itu Statusnya sama Kayak Lord sekarang guys Karena kalau Udah statusnya kayak sekarang Udah meninggoy 10 menit kelar Anjir game yang dapet Lord ya Pasti Lebih empuk lah Lebih mungkin Lebih squishy ya Untuk Lordnya ya Nice bro Oh ini si Zaya Farwell ya Anjir Ya Nice Aku sudah melihat itu Di video Elbert Fewa Tapi Pada saat ini Aku tidak pernah mengecewakan Aku akan mendapatkan Bukan Bentar Salfok Inggrisnya Zaya Bagus ya Ternyata ya Kalau kayak Gue yang di otak gue Myanmar Inggrisnya gak sampai gimana Naomi juga gak sampai gimana Inggrisnya kan I really like that Zaya bagus Inggrisnya Kue Zaya Kue Bambit Kue Zaya Kue Bambit Padahal Zaya Ya gue belum pernah ngobrol langsung Sih sama Zaya Cuma Gue ngeliat dia Orangnya lumayan Chill Orangnya lumayan gak banyak Core-Core Kalem gitu ya Dibacotin juga kalem Gue suka sih Dibanding Hello you Maksudnya Ya udah lah Lu Berkarya di profesional Ini mungkin buat kalian juga ya Sedikit saran Maksudnya kayak Ya kalem-kalem aja lah ya Gak perlu terlalu banyak Bercore-core atau apa Kecuali emang lu Mau membangun karakter Mau kayak Audi Itu taunting Itu kan taunting ya Beda ya Konteksnya dalam game Bukan konteksnya yang kayak Tiba-tiba Ngikutin drama Atau segala macem gitu kan Ya itu oke lah Buatlah Buat Zaya Sukses kedepannya ya bro Belum pernah Belum sempet ngobrol Kayaknya udah balik ke Myanmar lagi ya Aduh Pria sejati tidak sembunyi Di semak-semak Oke Pria sejati Tidak pernah bersembunyi Di balik semak-semak Hah Emang Emang beneran Tigril Ngomong kayak gitu Beli Pria sejati Emang beneran Tigril Ngomong gitu Anjir Baru tau gue Langsung mati Goblok Cia Tigril Max Bilangin Hussein kerja ya Waduh Max kayaknya belum tau Hussein ya Ternyata memang dari 10 ribu Dari semua Max Max Bulangan Hussein kerja Yang benar Wah Hussein Kerja yang benar Hussein Ya ampun Gak apa-apa guys Pokoknya teman-teman kalian Yang Lagi kurang Punya masalah Siapa tau Kata-kata pun bisa memotivasi mereka Hussein Bagus Bagus Ya ampun Ya ampun Parah dia belum tau guys Si Adrian Adrian Paulin Hussein Emang kurang ngajar Banyak banget orang tuh Sekarang personal Personal-personal Sama Pak AP tuh Banyak banget Gue gak tau ya Sabar-sabarnya jadi Pak AP ya Pak ya Sabar-sabar Apa nih Ulti Skypiezer Wishing Lantern Aduh Gue gak tau Xavier kayaknya kurang sih Wishing Lantern itu Sat Mana coba kita lihat Oke langsung Seradat 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 Ide Double kill Tapi ini kayaknya custom ya Custom ini kayaknya Ngeri Coba Gue Ada lihat beberapa video yang pake Wishing Lantern Itu gue ngerasanya kayaknya Wishing Lantern ini Gak sampe yang gimana banget ya guys Maksudnya gak sampe Semua hero magi Cocok pake Wishing Lantern Tapi Lebih ke magi-magi yang DPS Kayak Kimi Terus kayak Cecilion Cecilion itu cocok lah Maksudnya pake Wishing Lantern Jadi kayak yang DPS Yang bisa kayak ngeluarin terus Gitu loh itu Lebih oke dibanding hero-hero burst ya Sama Skypiezer Kalau Xavier Xavier gue gak terlalu suka Skypiezer sih Ya itu beda-beda lah Tiap orang ya Sans Gila Sans Apa dia vaulting belakang ini Ikutin tren Gila Sans Anjir Si Govlog Astaga Sans Abis Oke Kenapa ya Rame banget Weh tolong dong Tolong dong Oke Ini 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 Astagfirullahaladzim Astaga Ambil keceplosan Astaga Abis Sadar Eh Sadar Pak Ustadz Sadar Sabar Sabar Ya ampun Dia tadi Dia tadi mau bilang apa guys Coba pulang pulang Gua gak tau Gua gak tau Asnya apa Cuma Waduh Harus lebih menahan ya Abi ya Waduh Abi Mudah kok 2-0 Bang Disangka-sangka Ternyata Onik bisa kalah juga ya Lawan Malaysia 2-0 Lagi coba Dikasih telur Sebenarnya gue Mau memberikan reaksi Yang biasa saja Tapi ternyata Tiba-tiba Di kolom komentar gue Banyak orang Malaysia Yang muncul ya Entah ini orang Malaysia Beneran atau ini Fans tim sebelah Yang lagi ganti skinnya Waduh Kalau menurut gue Ada 3 kemungkinan Onik ini kalah ya Lawan Malaysia Eh Onik lagi Timnas goblok Timnas Jadi kemungkinan Penyebab yang pertama Onik lagi nyimpan strategi Buat MSC Atau yang kedua Onik ini memang Sekedar Kyrie Esports saja Jadi kalau gak ada Kyrie Jadi culun Oke Atau yang ketiga Memang Malaysia ini lagi Kuat-kuatnya Terutama tim Selanggo Red Giants Hmm Atau sama mungkin Penyebab yang keempat Karena coachnya adalah Coach Adi Elungkit Elungkit Ngetweet lagi dong Tapi gak apa-apa Kita biarkan dulu Coach Adi memasak Ya Karena besok Timnas Masih akan bertanding Lawan Vietnam Dan kalau bisa menang Lawan Vietnam Masih ada laga playoff lagi ya Hmm Sedangkan Malaysia itu Kayaknya udah fix Lolos keriat di ISF ya Hmm Jadi semangat Onik Semoga besok bisa menang Kemarin Di tweet yang Nyenggol Biken Coach Adi bilang Wake up netizen Jangan jadi Sumbu pendek Waduh Draft Antum Bikin umur Timnas pendek Di ISF Bener Bener sekali ya Lagi-lagi Onik itu Kita gak bisa bahas Gameplay Kita gak bisa bahas Kayak Kekalahan mereka Dari MPL ya Bahkan ya Onik Timnas sama aja lah ya Maksudnya Ini Timnas Tapi kan isinya Onik Itu tuh selalu Kalahnya itu menurut gue Faktor utamanya Itu dari draftnya dulu Kayak apa ya Tiba-tiba lu luas Pick Matrix Lu ya maksudnya Kayak dari draftnya tuh Menurut gue Onik tuh sering kalahnya tuh Karena draftnya lumayan aneh Gitu loh ya Jadi gak tau ya Maksudnya Agak riskan aja Untuk lu Mungkin tiba-tiba Draftnya kayak gitu Dimana belum lolos juga Ya kan Untuk ISF kan Cuma ya Kita lihat aja nanti Menang juga kan Lain Vietnam Dan masih lanjut Ke bakal selanjutnya Masih itu optimis Untuk Indonesia Bisa keriat ISF ya Harusnya ya New update Passive effect Buset Anjir-anjir Trail effect Budeh Jadi keren gini bro Anjir Annual Starlight Hah serius Itu ada efeknya sekarang Heptasis sama Endless Harus kayak gitu sih emang Biar lebih keliatan Lebih keren ya Ini deh Ini deh Keren sih Keren sih Keren sih Merah biru ya Biru hepta Endless Assassin Assassin auto Keren banget Dan saran gue ya Apa ya Kalau bisa sih Eh tapi gak mungkin sih Gak mungkin tiba-tiba Heptasis atau Endless ini Jadi adaptive attack Itu gak mungkin ya Karena Ya hepta Itu kan ada di Hitungannya kayak heptasis Kalau di mage Apa ya Heptasis nih ya Kayak Starlium sih Kalau dulu tuh Iya Starlium side lah ya Sekarang ya Kalau dulu tuh ada yang Apa pedang dua tuh Gue lupa Kalau dulu tuh Yang dipake Julian Item mage dulu Cuma sekarang kan udah digabungin Yang itu sama Si Bukan corrosion Apakah Kalamiti Jadinya starlium itu Karena itu kurang lebih kayak Heptasis sebenernya ya Cuma ya dia gak ngurangin Apa namanya Magic resist Heptasis sih emang terlalu enak Untuk physical ya Kalau misalnya di mage Ada yang Persis ke heptasis Itu enak banget guys JJ Apa nih Sat Sat Ini Buset Langsung hilang Tapi asasi nih Enak semua sih Pake ini Apa namanya Si item baru ini guys Ini force dibekil 3 more savage Savage please Sup Enak And we go Savage Buset Si kang perfect cut Salah satu kang perfect cut ya Savage di early season Tapi Savage di early season itu biasa aja guys Karena lawannya itu suka ada bot nih ya Kemarin gue juga savage ya Pas main alpha ya Jadi jangan berbangga lu J ya Natal Apa ya Coba sebentar mau gambar board fit nih Coba pose bentar mau gambar board fit nih Apa Ada gambarin beneran Anjir Yo Muka gue kenapa kayak gitu Eh Kalau tak beneran gambarin Gue bakal yang serius bro Astaga Muka gue kayak babi anjir Tuh liat gak sih Ya ampun Tapi keren sih gambarnya Sumpah Keren banget Keren banget Thank you ya Thank you ya Untuk Thank you untuk Natal guys Kalian bisa Cek ke akun mereka Akun dia Itu udah pasti banyak Gambaran-gambaran Keren banget Semangat terus ya Buat Natal ya Oke Oh ini kemarin pas Ina lawan Malaya Oh ini yang Moskovnya Lolel Menggila ya Oh Si Sansnya tuh Offside Anjir sih Tapi jago-jago Moskovnya jago guys Tuh Tuh Lebih ke Malaysia jago Si Apa namanya Yudhure Giants Ini emang Kuat banget sih Menurut gue Yudhure Giants Benarkan Selanggor Yudhure Giants Atau selanggor Giants Namanya tuh Bigung gue Kebiasaan main hp Sampai ketiduran Dia itu lagi puter VT VT-nya tuh lakuin kucing Anjir Goblok Goblok Anjir mahaya banget Tapi kan sumpah Sumpah bahaya sih Menurut gue ya Itu kan sambil ngecas Sambil megang Lo gak tau kayak Tiba-tiba overheat Atau apa HP yang meledak Itu terlalu bahaya sih Jangan biasain Main hp itu Main hp sambil dicas Oke Tapi lo harus stay awake Gitu loh Kayak lo tuh lagi seger Jangan Posisi kayak lo udah ngantuk Main hp Terus hp lo taruh di sebelah Pala itu Jangan ya temen-temen ya Kalau misalnya emang udah ngantuk Atau emang udah malem Udah mau tidur Dan hp lo lowbat Yaudah cas Lo ngapain kek Nonton TV Lebih suka nonton TV ya Sebelum tidur ya Kayak nonton TV Habis itu ya tidur Atau gak ya Udah langsung tidur aja gitu Bahaya banget Kalau sambil Kayak gitu Terus ketiduran ya Jadi ya Ya itu Orang-orang yang pelor sih Seringnya kayak Bini gue juga suka gitu Kalau gue tuh gak Susah Gue tuh jarang banget Dan hampir Tidak pernah ketiduran ya Gue tuh kayak Tidur aja susah Nying Lagi bertiduran gitu Gue juga Kecuali udah ngantuk banget Nonton TV Maka biasanya gue Nonton film ya Ulti Zilong plus ulti Helcurt PTSD maksudnya Oh ini Zilong yang revamp ya Sekinnya Anjir Anjir Oh iya Kombu Zilong sama Helcurt ya Wah auto meninggal sih Auto meninggal sih Gak ada harapan Gak ada harapan Sat-sat Anjir Kombo haram banget sih Apalagi ditambah dengan item Apalagi ditambah dengan item Item baru kayak sekarang ya Zilong Helcurt ngeri sih guys Polisi Kenapa nih Waduh Waduh Lagi acara event anime kali Oh minta foto Gak apa-apa lah Mungkin bapaknya juga Apa namanya Wibu ya Wibu tapi Emang harus kerja sebagai polisi Wibu for everyone ya Polisi siapapun Boleh jadi Wibu guys ya Maksudnya Boleh menyukai anime ya Tidak ada larangan Baloy Baloy mau tanya Kangen PH gak Gak kangen sama sekali Gak kangen sama sekali Wede Ya iyalah orang Apa namanya Cumeweunya Ya kan Cumeweunya Orang Indo Ah gimana Mau kangen PH Guys Sudah betah lah Disini mah Geek fam pride Oh iya di Hey Ngeri Oke Apa nih Arjir Arjir Woy Seketawanya santai kali bos Anji kenapa macanya Kayak gini ya mukanya Ya ampun Ya ampun Ya ampun Bocor Run roster Player ini bakal Firewall lagi Woy Run roster Arjir Sin kasih tau player berikutnya Yang akan di firewall Dari tim Arjir Si Nandoi Lagi-lagi Nandoi Bocor ya Jangan lupa follow dulu guys Jadi Beberapa jam yang lalu Salah satu anggota Dari tim Arjir Yaitu Arjir Sin Baru aja melakukan live stream Lewat salah satu social media miliknya Oke Tapi yang menariknya Disitu Dia tuh sempet ditanyain Sama salah satu viewernya guys Mengenai omongan dari pape Yang bilang Kalau arjir itu Masih akan banyak Melakukan farewell Nah Ngedenger pertanyaan kayak gitu Napsin tuh langsung memberikan Bocoran Dan bilang kayak begini guys Next Yang parallel Buah-buahan atau bukan Buah-buahan Kayaknya Waduh Tapi buah-buahan ini Bisa dua ya Ada pisang Ada lemon Tapi lemon kayaknya sih Menurut gue Agak impossible Agak Maksudnya ada chance Tapi Chance-nya lebih gede Si pisang Untuk di farewell Kayaknya ya Biar Biar gak terlalu keliatan Baket lah Kayaknya Waduh Waduh Biar arjir buah-buahan Bentar Bentar Di arjir buah-buahan tuh Cuma ada dua Kalau bukan arjir lemon Ya arjir banana Ya bener Kalau mau maksa dikit Ya bisalah Arjir versik Yang biasanya juga dipanggil persik Menurut kalian Terlalu maksa sih Terlalu maksa Keluar versik Iya antara dua itu sih Menurut gue Kita lihat aja nanti Konten elite Followers sulit Apa nih Buset Tunggah ke sana Aduh Ajay Kalau masih gak mati sih Kelewatan ya Oh flagship Ini reka panjir Aneh banget loh Oke guys Paling itu aja Untuk infection kali ini Thank you banget Semoga kalian udah ngetekin-getekin Dan terus take-in ke TikTok gue JonathanLiaddynya2 So makasih banyak Semua yang nonton Sampai jumpa lagi Di infection selanjutnya Bye-bye